Fafiru ila Allah Inni lakum minhu nathirun mubiin Baik kita di halaman 17 dari Buku Panduan Kata beliau Demikian pula termasuk apa-apa yang telah Allah sifatkan dirinya dengan sifat-sifat itu Pada ayat teragung di dalam kitabnya Hyithu yakul Allah la ilaha illa huwal hayyul kayyum La takhuthu sinatu wala nom Lahu mafissamawati wamafissamawati 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 Wala yauduhu hifduhu ma wahuwa al-aliyul azim Ayyukrithuhu wala yuthkiluhu Wa lihada manqara'a hadihil ayat Fi leilatin Lam yazal alaihi minallahi hafidh Wala yaqrabuhu shaytanun hatta yusbih Baik Ucapan beliau disini dalam menyebutkan ayat kursi Kita poinkan Ada 21 pembahasan Pembahasan yang pertama Fadlu ayatil kursi Kautamaan ayat kursi Beliau terangkan disini Fi abami ayatin fi kitabi Dalam ayat yang teragung Pada kitabnya Atau di dalam kitabnya Ayat kursi disebutkan sebagai ayat yang Teragung Sebagai ayat yang teragung Dan ini berdasarkan Hadith Ubey bin Ka'ab Radiyallahu anhu Dalam riwayat muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Ya abu'l-mundir Atadiri ayyu'atitin Min kitab Allahi ma'aka a'zam Wahai abu'l-mundir Abu'l-mundir ini kunya dari Sahabat yang mulia Ubey bin Ka'ab Ayat manakah dari kitab Allah yang bersama engkau Bersama engkau artinya Engkau menghafalnya Engkau telah mempelajarinya A'zam Yang paling besar Yang paling agung Maka saya berkata Allah dan Rasulnya Yang lebih tahu Qala Ya abu'l-mundir Hual hayyul qayyum Maka Ubey bin Ka'ab pun Akhirnya menjawab Beliau bacakan Awal dari ayat kursi Qala Qala Fadaraba Fisodri Wa qala Wallahi Layahnikal Ilmu Abal Mundir Maka Nabi SAW Memukul pada dadaku Yang maksudnya Kagum dan Memuji Ubey bin Ka'ab Lalu beliau berkata Demi Allah Ilmu itu telah menjadi Hal yang Sangat menyujukan bagimu Waliyahnikal ilm Maksudnya Waliyahja'alil ilm Waliyakun al ilm Hani'an laka Di sebagian riwayat Pakih Hamzah ya Waliyahnikal ilm Hendaknya ilmu itu menjadi Hal yang menyujukan bagimu Waliyahbul mundir Ya Maka di dalam hadith ini Terdapat penyifatan bahwa Ayat kursi adalah ayat yang teragung Di dalam Al-Quran Dan dikatakan bahwa Ayat Al-Quran yang bersama engkau Ini penegasannya Tentang keutaman Ubey bin Ka'ab Radiyallahu ta'ala Karena beliau itu Menguasai Al-Quran Termasuk para sahabat Menghafal Al-Quran Bahkan Nabi SAW Memberikan anjuran-anjuran Untuk mengambil Al-Quran Dari beberapa orang sahabat Diantaranya dari Ubey bin Ka'ab Radiyallahu anhu Dan para sahabat Rasulullah SAW Dari jalan mereka Mempelajari Al-Quran Al-Quran itu Bukan Cuma mereka hafal Tapi Al-Quran itu Juga mereka Pelajari akan maknanya Akan tafsirnya Iya Karena itu Nabi SAW Bertanya kepada Ubey bin Ka'ab Radiyallahu ta'ala anhu Dan ini dari kedalaman fikir Ubey bin Ka'ab Dari ayat-ayat Al-Quran Yang beliau hafal Beliau tidak segedar menghafal Tapi beliau pahami Kandungan dari ayat-ayat Makanya ketika Nabi SAW Bertanya Tentang ayat apa yang paling agung Dari apa yang beliau Telah pelajari Apa yang beliau telah hafal dari Al-Quran Maka beliau bisa menjawabnya Iya Ayat kursi Ini gambaran bagaimana fikir para sahabat memahami ayat-ayat Karena mereka itu Paham bahwa Yang teragung di dalam Al-Quran Itu pasti Adalah ayat yang Paling banyak menunjukkan kandungan Tentang Tauhid Iya Dan di ayat kursi itu Terdapat dari berbagai ilmu Dan pengetahuan Terdapat berbagai Ilmu dan pengetahuan Padanya Baik Dan ini hadit yang saya bacakan tadi Terdapat keutamaan Ubi bin Ka'af Ya Radiyallahu Talanhu Dan terdapat bahwa seorang guru Kadang menguji muridnya Dengan pertanyaan yang menunjukkan kepemahamannya Kata beliau Fi a'bami ayat Dalam ayat yang paling agung Ayat itu dalam Ayat secara bahasa Adalah al-alama Adalah tanda Adapun secara istilah Ayat itu Ayat Adalah ta'ifa min kalimati Al-Quran Mutamayyizatun bifaslin Adalah beberapa Geretan Kalimat-kalimat Al-Quran Yang Dibedakan dengan perantara Itu namanya ayat Iya Umumnya ayat itu Beberapa kalimat ya Umumnya ayat beberapa kalimat Wasyamsi waduhaha Itu ada empat kalimat Waw Asyams Waw Abduhaha Wasyamsi waduhaha Walqamari Idha talaha Itu empat kalimat juga Ini Wasyamsi waduhaha Itu satu ayat Kenapa? Sebab dia beberapa kalimat Setelahnya ada Tanda pemisah Antara dia dengan ayat setelahnya Makanya disebut ayat Walaupun di dalam Ayat itu Dalam Al-Quran Ada yang dua huruf saja Atau dua kalimat saja Seperti waduhaha Hah? Dan yang paling sedikitnya Di dalam Al-Quran Berapa kata? Satu ayat Kalau saya sudah sebut dua Berarti sisa Satu kalimat Ada satu kalimat Dalam Al-Quran? Hah? Dimana? Apa? Kha'af? Bagaimana caranya kha'af? Kha'af wal-Quranil majid Berapa kalimat itu? Hah? Satu ayat saya Di surah al-Rahman Mudahamatan Cuma itu saja yang satu kalimat Jelas ya? Baik Jadi Ucapan di definisi Di ulumul Quran Satu kelompok dari Kalimat-kalimat Quran Itu Dari Apa namanya? Babit taglib namanya Ini akan datang pembahasannya Kita ada kurikulum Di Apa namanya? Ada materi Di program ini Al-Mandumah Al-Zam-Zamiyah Itu terkait dengan Ulumul Quran Ilmu-ilmu seputar Al-Quran Ayat ini disebut Ayat Kursi Karena disebutkan Al-Kursi Di dalam ayat Wasi'a Kursi Hussamawati Wal-Ard Karena disebut ayat Allahu la ilaha illahu Seperti yang Disebut oleh Ubay bin Ka'af Allahu la ilaha illahu Al-Hayul Qayyum Baik Yang terdapat di Makna yang telah lalu Bahwa Terdapat Keutamaan ilmu Tauhid Begitu ayat Kursi ini Berisi Berbagai ilmu Terkait dengan Tauhid Maka dia menjadi Ayat yang paling Paling agung Harus dipahami Seorang penuntut ilmu Seorang da'i Di jalan Allah Kalau dia menjadi Ingin menjadi Yang terbaik Yang paling bagusnya Yang paling kuatnya Paling agungnya Maka dia harus Paling baik pula Di dalam memahami Tauhid Dalam mempelajarinya Mengajarkannya Dan berdakwah Kepadanya Dan terdapat Bahwa Al-Quran itu Al-Quran itu Berjenjang Bertingkat-tingkat Keutamanya Dan terdapat Bahwa sebagian surah Lebih Tinggi Di antara Lebih Lebih agung Di atas surah Yang lainnya Bahkan sebagian ayat Lebih agung Di atas ayat-ayat Yang lainnya Baik Jadi di dalam Ayat kursi ini Itu terkandung Lima nama Dari asmawul khusna Ada nama Allah Nama Al-Hayyuk Nama Al-Qayyum Dan nama Al-Ali Dan nama Al-Azim Ini semuanya berapa? Lima nama Dan terdapat Di dalam Ayat ini pula Kata Syekh Ibn Al-Qayyum Ada 26 sifat Dari sifat-sifat Allah 26 sifat Dari sifat-sifat Allah Lima sifat Terkandung Pada Lima nama Dari sifat-sifat Dari sifat-sifat Lima nama Berarti terdapat Di dalamnya Berapa sifat? Lima sifat Sifat Al-Uluhiyah Sifat yang ke-6 Infiraduhu Infiraduhu bil-Uluhiyah Kesendiriannya di dalam Uluhiyah Sifat yang ke-6 Sifat yang ke-7 Sifat manfiah Intifau As-sina wa-num Dinafikannya Dari Allah As-sina Rasa ngantuk Dan naun Rasa tidur Dan tidur Artinya Kaedahnya kan Kalau penafian Apa kaedahnya? Penafian itu untuk menunjukkan Kamal diddihi Kesempurnaan kebalikannya Berarti menunjukkan Kesempurnaan Kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Qayyumiyatihi Ketegakan dan Kesendirian Allah Subhanahu wa ta'ala Atas Atas segala sesuatu Dan sifat yang ke-8 Umum mulkihi Keluasan kekuasaannya Kena dikatakan Milliknya apa yang di langit Dan di bumi Yang kesembilan Bersendiriannya Allah Di dalam kekuasaan Ya Itu juga sifat ya Bersendirianya Allah Dalam kekuasaan Kemudian yang kesepuluh Kekuatan Sultan Dan kesempurnaan Sultan Allah Yang ke-11 Penetapan India Di sisi Allah Penetapan India Akhirnya Ketika disebut Di sisi Allah Itu Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak dikatakan Di segala tempat Jelas ya Jadi kalau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kita sudah Dimaklumi Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Sebagaimana yang dikabarkan Di tempat lain Bahwa dia Maha tinggi di atas Makhluknya Beristiwa di atas Arsnya Baik Dan yang ke-12 Ada penetapan Sifat idin Illa bi idnihi Kita akan rinci nanti Izzin disitu Yang ke-13 Umumu ilmillah Keumuman ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Ya'lau ma'bayna a'idihim Wa ma'khalfahu Ya'lau ma'bayna a'idihim Wa ma'khalfahum Wa ma'khalfahum itu Apa yang telah berlalu Yang ke-15 Allah juga Mengetahui Apa yang akan terjadi Ma'bayna a'idihim Jadi apa yang di depannya Akan terjadi Juga Allah tahu Yang ke-16 Kesempurnaan Keagungan Allah Iya Kesempurnaan keagungan Allah Karena Allah itu Tidak bisa dilingkup Oleh sesuatu apapun Yang ke-17 Penetapan masyiyah Bagi Allah Illa bi-masha' Dan yang ke-18 Penetapan kursi Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ya Maksudnya disini Terkait dengan Penyebutan sifat Karena kursi itu Di dalam tafsir Ibn Abbas Dia adalah tempat Kedua kaki Allah subhanahu wa ta'ala Baik Jadi sifatnya itu Bukan dikatakan Kursi Sifat dari sifat Allah Tidak Tapi kursi itu Disebutkan fungsinya Oleh Ibn Abbas Dia adalah tempat Kedua kaki Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu syah Di dalam Riwayat Ibn Abi Sya'ibah Di dalam kitab al-Arsh Dan sanatnya Di atas syarat Bukhari dan Muslim Kemudian yang ke Sembilan belas Iya Kedua puluh Dan dua puluh satu Ini tiga sifat sekaligus Penetapan sifat Al-Bomah Kekuatan dan kudroh Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Pada firmannya Terus yang ke Dua puluh Dua puluh Tiga dan dua puluh empat Kesumpulkan ilmu Allah Rahmat dan penjagaannya Kamalu ilmihi Warahmatihi Wahibdihi Walaya'uduhu Hibduhuhuma Kemudian yang ke Dua puluh lima Penetapan ketinggian Allah Di atas makhluk Dan ke Dua puluh enam Penetapan Al-Bomah Bagi Allah Sebenarnya jadi Kalimat yang disebut oleh Sheikh disini Sebagiannya bisa Masuk ke sebagian yang lain Cuma saya sebutkan Dua puluh enam sifat Itu Nas dari Apa yang beliau sebutkan Disyarah Akidawasiti Baik Walaupun ada sebagiannya Berulang Dari apa yang beliau Sebutkan Kita akan terangkan Ayat ini Berdasarkan Poin-poin Pembahasan Disebutkan disini Jadi Poin pembahasan Yang saya terangkan Itu terkait dengan Sudut-sudut penting Yang perlu dikaji Dari ayat Kalau ayat ini sendiri Kalau Klasifikasi Pembahasannya Itu dikatakan oleh Benukathir Rahimahullahu ta'ala Ayat ini Mencakup Sepuluh Pembahasan Jadi ayat ini Mencakup Sepuluh Pembahasan Pembahasan yang pertama Allahu la ilaha illa Huwal hayyul qayyub Pembahasan yang kedua Lahu ma fis samawati Wa ma fil ard Pembahasan yang ketiga Man dal ladhi yashfaw indahu Illa bi idni Pembahasan yang keempat Ya'lau ma bayna aydihim Wa ma khalfahu Pembahasan yang kelima Wala yuhitu nabi syai'in Min ilmihi Illa bi masya Pembahasan yang keenam Wasi akursiyuhu Samawati wal ard Pembahasan yang ketujuh Wala yauduhu Hibduhuma Dan pembahasan yang ke Ada yang lewat Berarti ya Baik Saya ulangi Yang pertama tadi Allahu la ilaha illa Wal hayyul qayyub Pembahasan yang kedua Lata' Huduhu Sinatu walana Mitulupu tadi Terus Lahu ma fis samawati Wa fil ard Yang ketiga Terus Man dal ladhi yashfaw indahu Illa bi idni Tempat Yang kelima Ya'alahu ma Bain aidihim Wa ma Khalfahum Yang keenam Wala yuhitu nabi syai'in Min ilmihi Illa bi masya' Yang ketujuh Wasi akursiyuhu Assamawati wal ard Yang kedelapan Wala ya'uduhu Huduhuma Yang kesembilan Dan kesepuluh Wahual aliyyul azim Baik Jadi itu sepuluh Pembahasan dari Ayat kursi Jadi kalau Di klasifikasi Pembahasan Itu memudahkan Untuk memahamkan Terkait dengan Ayat ya Iya Atau di Pembahasan yang pertama Allahu la ilaha illahu Itu satu ya Al hayyul qayyum Itu dua Yang terakhir Wahual aliyyul azim Itu dihitung satu Jadi semuanya ada sepuluh Baik Jadi yang pertama Allahu la ilaha illahu Iya Ini sudah berlalu Bersama kita ya Di pembahasan Satu materi khusus Tentang Tafsir makna La ilaha illallah Iya Allahu la ilaha illahu Artinya La ma'budah Bi haqqin Illa huwa Illa Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Jadi ini pengabaran Bahwa Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Satu-satunya Yang bersendirian Dengan uluhiyah Bersendirian Dengan sifat uluhiyah Keberhakan Untuk dibadahi Iya Itu hanya Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Semata Tidak ada syerikat Baginya Tidak ada syerikat Baginya Baik Jadi ini pembahasan Yang pertama Pembahasan yang kedua Al-Hayul Qayyum Al-Hayul Qayyum Ini dua nama dari Asma'ul Qusna Iya Baik Al-Hayul Artinya Yang kekal Yang terus-menerus Yang selalu hidup Tidak ada jalan kesirnaan baginya Al-Hayul Qayyum Artinya Yang maha tegak Terhadap dirinya sendiri Dan juga yang menegakkan yang lainnya Iya Baik Kita akan Baca ya Dari Tafsir Dua nama ini secara khusus Dan telah Saya syaratkan terkait dengan masalah Alismul A'bam Nama yang teragung Iya Bahwa diantara ulama Dia mengatakan Alismul A'bam itu Adalah Nama Nama Allah Itu adalah nama yang Teragungnya Iya Karena Nabi SAW Telah mengucapkan hal tersebut Di dalam Sejumlah hadith Misalnya di Mustad Imam Ahmad Abu Daud dan At-Tayalisi Di Sunnah Nabi Daud Dan Sunnah An-Nasai Dari Anas bin Malik Radiyallahu ta'ala anhu Nabi SAW Pernah mendengar Suara yang berkata Allahumma inni As'aluka Bi'annalaka Alhamdu La ilaha illa anta wahdak La syarikalak Al mannan Badi'us samawati wal ard Dhul jalali wal ikram Maka Nabi ketiga Mendengar hal tersebut Beliau berkata La qada sa'alta allaha Bismihil a'abam Alladhi ida du'ia bihi ajab Wa ida su'ila bihi a'abah Engkau telah meminta Kepada Allah Dengan namanya Yang teragung Apabila diminta Dengan nama itu Dia akan mengabulkan doa Apabila Dilakukan doa Kepadanya Dengan nama itu Dia akan menjawab doa Apabila diminta Dengan nama itu Dia akan memberi Iya Dia akan memberi Dan Nabi SAW juga Pernah Mendengar Orang lain berdoa Dan ini di riwayat Imam Ahmad Abu Dawid At-Tirmidina An-Nasai Orang ini berkata Allahumma inni As'aluka Bi'anni as'hadu Annaka anta Annaka anta Allahu la ilaha illa anta Al-Ahadus samad Alladhi lam yalid Walam yulad Walam yakullahu Kufuan Ahad Iya Maka itu dia mulai Doanya dengan Kalimat tersebut Dan di awalnya Pakai Allahumma Artinya Ya Allah Jelasnya Walaupun disebut dari Asma wal khusna Yang lainnya Tapi Nabi telah berkata Orang yang telah meminta Dengan Nama Allah yang paling agung Alladhi idha su'ilabihi Aqta Wa idha du'iabihi ajab Kalau Allah dimintai Dengan nama itu Dia akan memberi Kalau dilakukan doa Kepadanya Dengan menyubut nama itu Allah akan mengabulkan Allah akan Mengabulkan Baik Kemudian ada Sebagian ulama yang berpendapat Bahwa Al-Ismul A'zam itu Adalah Al-Hayul Qayyum Iya Karena Di dalam Sunan Ibn Majah Dan Mustadrak Al-Hakim Dari Abu Mama Radiyallahu Anhu Rasulullah S.A.W. Bersabda Ismullahi Al-A'zam Alladhi idha du'iabihi ajab Fi thalathi su'arin minal Quran Kata beliau Nama Allah yang paling agung Kalau Allah Dido'ai dengan nama itu Dia akan menjawab Itu pada Tiga surah Al-Quran Di surah Al-Baqarah Surah Al-Imran Dan surah Toha Kalau sebut Tiga surah ini Itu nama yang ada disitu Adalah Al-Hayul Qayyum Al-Hayul Qayyum Di ayat kursi Al-Hayul Qayyum Di awal Ali Imran Dan Al-Hayul Qayyum Di akhir surah Taha Wa anati al-wujuhu Lil-Hayul Qayyum Itu ayatnya Jelas ya Baik Namun mayoritas ulama Memilih bahwa Nama yang paling agung Adalah nama Allah Itu adalah Ismul Al-Bawm Itu yang ditakrir Oleh Jumlah ulama Seperti Ibn Mandah Dan selainnya Ya Walaupun nali Ismul Al-Bawm ini Sebenarnya banyak pendapat Terkait dengan Penyebutannya Hingga As-Suyuti Menulis Risalah khusus Jidulnya Durul Munabban Fil-ismil A'bam Tapi kebanyakan pendapat Yang dia sebut Pendapat yang tidak kuat Mungkin yang kuatnya Tiga pendapat Itu dua yang telah kita sebutkan Dan yang ketiga Apa yang saya telah Terangkan dari Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Syidi Rahimahullah Bahwa Al-Hayul Qayyum Atau Al-Ismul Al-Bawm itu Itu pada jenis yang kedua Dari Asmaul Khusna Karena mereka bagi Asmaul Khusna Menjadi berapa Menjadi dua Ada dari sebagian Asmaul Khusna Itu mengandung Satu sifat Atau dua sifat Tiga Jelas ya Seperti misalnya Al-Hayul Terdapat sifat Al-Hayah Yang dua sifat Seperti Al-Hakim Ada sifat hukum Dan sifat hikmah Atau misalnya Seperti Al-Khabir Ada sifat Al-Khibur Wal-Khibur Wal-Khibra' Itu yang pertama Jenis yang kedua Dari Asmaul Khusna Dia mengandung Seluruh sifat Kesempurnaan Seluruh Sifat keagungan Kebesaran Dan keelokan Nah itu seperti Nama As-Sawmat Tukal luas ya Seperti yang telah kita terangkan Seperti Sebelumnya Nama Allah Al-Hayul Al-Qayyum Al-Hayul Al-Qayyum Ini kalau digabungkan ya Jadi Kandungannya Sangat luas sekali Al-Hamidul Majid Al-Kadirul Al-Azim Al-Muhid Baik Jadi itu dari Pendapat-pendapat Dan tiga pendapat ini Semuanya bagus ya Sebenarnya Semuanya bagus Tapi dari sudut Apa yang disebutkan oleh Mayoritas ulama Bahwa Al-Ismullah Al-Azim Adalah Nama Allah Itu Lebih Mendekati daripada Yang lainnya Baik Al-Qayyum Al-Qayyum